Dalam kitab An-Nihayah fi al-fitan wa'al-malahim, Ibnu Qasir menulis kisah tentang Juhainah dan menyebutnya sebagai orang terakhir yang keluar dari neraka. Itulah sebabnya, ketika malaikat memanggil nama Juhainah, penduduk neraka menangis. Mereka tahu bahwa, setelah Juhainah, tidak ada lagi penduduk neraka yang dipanggil malaikat untuk masuk ke surga. Dari Abdullah bin Masud, dia berkata Rasulullah, bersabda. Sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya, dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak, maka Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga, tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh, maka ia berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Allah, berkata lagi, pergilah dan masuk ke surga. Ia pun datang ke surga dan terbayang lagi bahwa surga telah penuh, maka ia balik seraya berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka, sekali lagi Allah berkata, pergilah dan masuk ke surga, sesungguhnya kamu akan memperoleh sepuluh kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, apakah engkau mengejekku, atau engkau menertawakan hamba, padahal engkau raja, Abdullah bin Masud, menambahkan dengan berkata, saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah, tertawa sampai tampak gigi-gigi gerahamnya, beliau bersabda, mengenai orang itu dikatakan, itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya, hadis riwayat muslim. Terima kasih telah menonton!